Yeah, here we go Karena wan kita potan sami Pancer laras kita pintar Tetapi satu hal, kita sehati Indomie, indomie, pilih aku Satu selera untuk semua Indomie, indomie, selera ku Anak kelojokan selalu Ini sama Yunis Di Aja On The Space Edisi Ragu 4 Desember 2013 Yang kali ini kita akan Apa ya? Kita bukan sharing Tapi kita akan menayangkan beberapa video Mengenai jampang komunikasi budaya Dimana tentunya Benar-benar agama macam Yang kita bisa lihat Dari entertainment Kemudian dari juga Apa ya? Cara nong-prong mungkin ya Cara nong-prong Mungkin kita bisa lihat dampaknya Sekirat kita lihat Jawa Style Eww, mi Masayo ane yong hase yoko mawayo Eko sayo ngasih tetu sayo pulet hayo Mian hayo es itu sayo Cik, kok ngerti rato Kanam Style Ki Oppo Wah, ya jelas Tau tak ya Itu apa sih kok Saryanaik Ketau ayo Ne, 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 ne Itu semacam Itu semacam Saryanaik kuda Itu populer banget di Korea Itu sukaran gitu Ini udah di Korea Penyanyinya namanya Sai Tau nggak salah Saya sayang loh Bukan sayang Tapi coba deh Lihat di sini Kok banyak banget ya Yang suka sama Gangnam Style Jelas lah Itu kan gerakannya kece badai gitu Iya Apalagi di sini Ada sekolah anak muda Yang dia mengagetasi Tarian Gangnam Style Seperti Tarian Jowo Style Bahasanya aja yang diganti Tapi tariannya Gerakannya tetap sama Sama Gangnam Style yang asli Oooo Tapi sepertinya Ini dengan Jogja ya Iya Iya tuh kayaknya tuh Ada Alon-Alon Ada Bandang Fredeburg Kayaknya itu Aku pernah kesana tuh kayaknya Oooo Jangan-jangan tau asli Jogja ya Eee Iya separuh-separuh lah Hati Jogja Eee Jiwanya dimana gitu Oooo Terus kok Bisa ya Cik ya Mereka ini kok pada nari Gangnam Style Itu kan padahal Jauh Korea Tama Jogja itu kan Jauh Iya hari gini gitu loh Informasi kan bisa didapet dimana-mana Mungkin mereka Dapet dari internet Atau dari mana Terus mereka belajar Tentang gerakan itu Oooo Begitu Oke Mungkin Sesok Aku arep nyoboh gawai Gangnam Style Ala Menti yoh Bantul Pateng Klaten Apa Bulya Lali Nah Mungkin bisa dari Bulya Lali Kan si Tosria Bulya Lali Oooo Itu Bulya Lali Oke Oke Jauh Style Jauh Style Iki Jauh Style Aku mau Jauh Iki Jauh Style Oooo Si Stagang Tongo Iki Jauh Style Hehehe Iki Opo Meneta Iki Iki Nang Ndi Iki Iki Nang Mool Yuk Bukan Bukan Ini ada Ini namanya Starbucks Dan ini Adalah Pembukaan Pembukaan Starbucks ke-100 Dan lokasinya Di Universitas Indonesia Walah Walah Kira Ada yang tekan tampon Iya Iya, anak gaul zaman sekarang itu harus punya tempat nongkrong yang kecew dan Starbucks ini salah satunya. Anak gaul zaman juga pasti juga punya tempat nongkrong yang kecew, sih. Oh, berarti mau ngomong kopi yang dada nongkrong, dada juga ngobrol. Iya, dong. Berarti bukan budaya kita, sih. Tapi, hari gini itu, yang namanya kebiasaan atau kebudayaan itu kita bisa miru dari orang lain. Ga harus budaya kita sendiri, kan? Berarti, sebagai generasi muda, kita harus cermat, dong, sih. Iya, bener banget. Tapi, lagi-lagi ya, soal Starbucks, kita bahas Starbucks sedikit ya. Katanya nih, katanya yang denger-dengar, kopinya dari Starbucks itu adalah kopi Indonesia. Meskipun, Starbucks ini aslinya dari Amerika, sih. Lah, lah, berarti ngeras diri kita dibodoh, nih, neng, ngoyong-ngono. Ya, ga gitu. Kan, kita bertukar budaya, kan? Kopinya Indonesia yang ngolah sana, kita nikmati gitu. Tapi, mereka juga menikmati. Kopi Indonesia katanya paling enak, sih, dunia. Oh, oke. Jauh, bisau aku tak nyoboh nongkrong, ngarap tugas, nang Starbucks. Wah, tapi, hati-hati. Apa, wih? Bisa bikin kanker, alias kantong kering. Wah, hahahaha. Jadi, harus siap-siap, ya. Dan, anak girl Jogja, ini adalah, seperti yang sudah dikatakan, ini adalah pembukaan gerai Starbucks ke-100 di Universitas Indonesia. Kira-kira kapan, ya, kampus-kampus di Jogja ini buka Starbucks, ya? Hmm, kira-kira... Gak tahu, ya? Kianannya sama. Ya, udah deh. Kalau gitu, kita tunggu aja, ya. Hai, kita balik lagi nih sama Yunis. Setelah kita nonton dari dua dampak komunikasi budaya di Indonesia, kita lihat tadi, ya. Entertainment ada, Jowo style, gandang style. Wah, kita udah sering lihat, ya kan. Terus, ada lagi gaya cara minum kopi di Indonesia, ya. Sekarang, ada Starbucks dan segala macam, lah. Itu tadi dua, ya. Kita masih punya banyak lagi video-video dampak komunikasi budaya di Indonesia. So, setelah aja stay tune di On The Speech setelah pesawat-pesawat berikut ini. Sampai emang bulu kita hariskan, ayo. Garum-garum. Wah, mulut kau turut jari-jari. So, kato pilih calon ubersi dari politik uang. Ah, buang ngerti. Apa, Pak Rd? Nyoblos, nyok. Nggak nyoblos, ngga nyoblos. Nggak nyoblos, nggak nyoblos. Nggak nyoblos, nggak nyoblos. Nggak nyoblos, ngga jamannya, bu. Sembilang ade, tuh. Kita sebasti inget. Jang balamu. Nah, ini akan nyoblos. Oh, jang banyak mulu. Bacoblos, nyok. Ah, nyoblos, nyok. Ah, nyoblos, nyok. Masih ada beberapa video lagi mengenai dampak komunikasi budaya di Indonesia. Mungkin dua video terakhir ini mengenai operasi plastik. Yang seperti kita tahu, atas-atas di Indonesia banyak banget yang ngakuin. Kayak Syahrini, terus Dayanti, gitu ya. Dan mungkin Yunus juga bisa kali ya. Terus yang kedua, itu kita akan tahu mengenai makanan nih. Wah, Yunus senang banget nih mengenai makanan. Seperti kita lihat bahwa bodinya Yunus, udah tahu kan, nah. Suka banget. Oke, check it out. Kita lihat videonya. Yuk. Hai, halo, Nian. Eh, nggak tahu nyoblos operasi plastik, yuk? Iya. Wah, gila nih. Cantik-cantik. Ternyata pada operasi plastik. Karena itu kira-kira operasi plastik itu apa ya? Operasi ditambal pakai ember gitu kali ya? Pakai sangke. Tahu sangke nggak? Nggak tahu. Apaan tuh? Sangke itu semacam... Asoy, apa yang tahu nggak? Nggak ngerti juga apa? Asoy, Asoy tuh kayak. Sejujurnya, boy. Itu nah, keraspek ya? Oh, lah, plastik-keraspek. Wah, itu. Gila-gila, ternyata banyak banget ya. Cele-cele cantik yang jadi makin cantik karena operasi plastik. Kakek, kalau aku operasi plastik tuh bisa kayak Angelina Jolie, ngga? Kejauhan kayaknya. Kejauhan, kejauhan. Oh, nggak bisa? Nggak usah, nggak usah. Nggak pacak ya, nggak pacak? Iya, ya, ya. Kayaknya bisa itu. Oke. Iya, tadi udah ngomongin yang cantik-cantik. Sekarang ngomongin yang enak-enak. Wah, wah, itu apa? Itu apa? Itu apa? Itu apa? Gula-gula diangkut. Gak tahu ini. Kayaknya enak. Iya, kayaknya begini. Niler ya kayak ini ya. Kita mungkin bisa tanya itu kira-kira apa ya? Boleh, boleh. Kita tanya sama mbak-mbaknya gitu ya. Boleh, boleh bisa. Pemiksa sekarang saya sedang berada di Bakersin. Bakersin menjual makanan penutup dari Perancis, yaitu makaran. Setau kan pemiksa makanan apa? Makaran itu sekarang makanan yang sedang digandungi oleh banyak remaja. Ini dimana, Toyo? Tau juga deh. Tapi kayaknya tempatnya enak banget ya. Eman, gitu ya. Yang bisa buat ngurung-ngurung. Ah, waduh. Wah, waduh. Ah, waduh. Eh, apa gitu? Tanya lagi ya, tanya lagi ya Gita ya. Tanya lagi ya. Itu apa ya? Pemiksa sekarang saya sedang berada di Sumatera kan masuk kue. Nah, pemiksa tahu kan kue yang menjadi keren di kalangan anak muda saat ini. Namanya Rainbow Cake atau kue pelangi. Tapi kue pelangi yang saya beli ini beda. Misio juga menyajikan kue dalam bentuk balutan saus keju. Bagaimana rasanya, Pemiksa? Mari kita coba. Rasa cream kiss-nya lebih mendominasi dari bolunya, Pemiksa. Dan ini sangat enak. Pemiksa harus coba. Ini beda dengan Rainbow Cake, Rainbow Cake yang lain. Jadi AGJ, anakau Jogja, pesan yang bisa kita ambil dari 4 video ya. 4 video yang udah Yunis kasih buat AGJ itu adalah Kita sebagai warga negara Indonesia jangan sampai kita menutup matahat kebudayaan lain. Tetapi kita juga harus bisa memilih mana yang terbaik untuk kita bisa kita ambil Dan mana yang tidaknya kita, yang tidak cocok ya untuk kebudayaan Indonesia. Jadi pesannya adalah jangan sampai menutup matah. Tapi kita juga harus bisa selektif memilih budaya mana yang bisa kita ambil. So, ini di akhir perjumpaan kita. Kita ketemu lagi di On The Speed selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!